Intro Ini kita mendapatkan latihan media handling dari kawan-kawan jurnalis Ilmunya sangat bermanfaat, khususnya bagi kita S1, S2 Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan Kita sudah bisa memberikan jawaban sesuai dengan harapan mereka Pelatihan tentang komunikasi ini sangat bagus Sebetulnya bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk seluruh pegawai BNPT Sehingga seluruh pegawai BNPT bisa menyampaikan program-program yang telah didaksikan BNPT kepada masyarakat Sehingga masyarakat tahu apa-apa program BNPT dan turut serta dalam program itu Sehingga peran serta masyarakat kita tahu yang dalam penanggungan terorisme menjadi sangat penting Pelatihan media handling ini sangat berguna Apalagi untuk kami dari pendekuti yang tidak Terkait dengan apa yang bisa kita dapatkan dan belajar tentang kemampuan kita berhadapan dengan media Dan juga ada beberapa taktik yang diajarkan oleh pementor Terutama yang mau leveraging dan bagaimana kita bisa juga membawakan pesan yang kita ingin sampaikan Dan ini kami sangat efektif Karena itu harapannya adalah ini bisa dikembangkan lebih lanjut Karena memang sangat penting bagi BNPT Jadikanlah media kawan bukan lawan Kita dua hari berturut-turut Kemarin dituka oleh Pak Kepala Sampai sore ini mengingati media handling Saya pikir ini kegiatan yang sangat positif Ada beberapa hal ilmu baru kaitannya dengan media Bagaimana menghadapi media Kaitannya institusi BNPT ke depan Kalau saya melihat di sini Kayak pisau bermata dua Media ini kayak pisau bermata dua Satu sisi ya BNPT sudah banyak sekali melakukan kegiatan Tanpa dengan media masyarakat tidak akan tahu Jadi mungkin salah satu hal strategis yang bisa kita ambil adalah Bagaimana BNPT ini bisa merangkul bersama-sama persinergi Dengan media Media di sini ada media cetak Media elektronik dan sebagainya Sehingga masyarakat juga tahu Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BNPT Khususnya kegiatan soft-off-road Yang selama ini sudah berlangsung Sisi lain juga Yang bisa kita dapatkan adalah Kita mendapatkan ilmu baru Dalam artian khususnya di media Contoh-contoh Bagaimana wartawan Anda yang memang sudah disiapkan Sebuah rupa Bagaimana kita bisa menghadapi Kemudian trik-trik apa saja Dalam rangka menjawab setiap pertanyaan yang harus kita sampaikan Jadi kegiatan pelatihan media handling ini Tentu saja memberikan wawasan Pemahaman serta pengetahuan Yang baru kepada kita semua Karena apapun media ini tentu merupakan corong atau alat kita Untuk bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Kegiatan media handling ini adalah kegiatan yang cukup baik Dan tepat mengesanakan kepada para putih dan tur di lingkungan BNPT Dimana memang secara teori, secara praktek bahwa media handling ini awalnya untuk menangani Memawancara kepada wartawan Namun setelah kami mengikuti bahara ternyata tindanya itu Bahwa media handling ini Menggiri kita Mengarahkan kita untuk mempunyai keterampilan Pertama, keterampilan untuk berbicara Yang kedua, keterampilan untuk bagaimana menangani media Kemudian kita mengetahui bagaimana tentang konsep klaiming media Yang ada di Indonesia Baik itu media cetak, media sosial Sehingga kita tahu bagaimana menghadapi klaiming-klaiming media Ketika wartawan menanyakan tentang BNPT Kemudian yang kedua, tiga adalah Bagaimana kita mendapatkan nilai berita Apa yang disampaikan Dan kemudian menjadi key message Kunci pesan yang akan disampaikan Kita sebagai pesan BNPT Tentang tugas dan brokok fungsi beda sesuai dengan undang-undang Dan itu yang menurut kami adalah Sangat bermanfaat untuk kita Sehingga ke depan Para deputi dan direktur itu Ketika menghadapi media Media untuk mencapai pesan kunci kepada masyarakat Bagaimana perkembangan tugas BNPT ini menjadi baik BNPT ini walaupun mereka adalah pejabat-pejabat S1, S2 yang kita tahu Ini adalah gender-gender Pejabat-pejabat Tapi mereka tuh sangat rendah hati untuk mau belajar Semangat belajarnya tinggi banget Saya sangat apresiasi hal itu sih Ini saya jarang temukan yang begini Mereka terus penuh Mereka ada yang pergi bertugas Terus kemudian kembali lagi Mereka mau overtime gitu ya Mau benar-benar ngelakuin semuanya Itu sih menurut saya Wow gitu ya Tadi ketika terakhir Ada yang bilang Sebelumnya ini kita bicara soal media Kayak masuk ke dalam hutan Belantara Kita gak tau dalam hutan itu ada apa Sekarang kita jadi jelas Media itu seperti apa Bersyukur banget Itu statement sederhana Yang menurut kita tuh kayak KPI-nya kita gitu loh KPI-nya bahwa Oh, sebenarnya mereka jadi jelas Media seperti apa Mereka jadi tidak takut lagi berhadapan dengan media Mereka lebih bisa mengkontrol informasi yang keluar dari dirinya Yang bisa terkait dengan BNPT Yang bisa menimbulkan satu potensial bundar Karena BNPT ini kan sesuatu yang sangat sensitif di satu sisi Tapi di sisi lain juga Informasinya sangat perlu dihadirkan untuk masyarakat Masyarakat perlu BNPT hadir untuk memberikan rasa aman bagi kita Jadi bagaimana melakukan keseimbangan ini Semoga planning ini bisa berhasil Terima kasih 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 Terima kasih